Intro Progres yang ditunjukkan Indonesia di bawah asuhan Sinteyong Emang cukup oke dan oke banget malahan Terbaru ranking FIFA kini naik jadi 134 dan kini berpeluang besar Masuk ke 120-an andai bisa mengalahkan Irak dan Filipina di Juni mendatang Nah tentu saja keberhasilan ini tak terlepas juga dari dukungan luar biasa Mulai dari masyarakat hingga semua elemen PSSI dalam menunjang Sinteyong Terutama soal pemain keturunan yang gak usah dijelaskan panjang lebar Sejauh ini kualitasnya terbukti mampu mengangkat level permainan tim Garuda Nah mengetahui hal ini, pastilah nama Indonesia kini benar-benar menjadi perhatian di negara-negara lain Dan setidaknya kini udah ada 4 tim kuat Asia yang terus memantau perkembangan timnas Indonesia Yang diakini gak lama lagi bakal bisa setara dan berbicara banyak di level Asia Potensi Indonesia untuk bisa mencuri ancaman nyata di persepak bolaan Asia Emang bukan isapan jempol belaka Pasalnya hal itu gak cuma sekedar gembar-gembor yang dilakukan PSSI Namun dalam hal ini, PSSI berupaya betul Gimana caranya buat meningkatkan level permainan timnas Indonesia Yang sebelumnya selalu mengandalkan pemain dari Liga Indonesia Dan hasilnya ya gitu-gitu aja Untuk itu, diambillah cara mencari pemain keturunan yang dianggap punya kualitas Dan gak 11-12 seperti apa yang diutarakan seorang pemain Yang belakangan namanya jadi primadona netizen M. Tahir Yap dari segala proses yang ada Maka muncullah kekuatan timnas Indonesia yang sekarang ini Lebih lanjut, meskipun udah diuni banyak pemain diaspora Akan tetapi, masih ada beberapa sektor yang masih harus diperkuat Dan sejauh ini, ada beberapa nama baru yang emang sedang proses naturalisasi Ataupun masih lobi-lobi manis Yang mana mereka adalah Kelvin Verdong, Jens Ravens, Martin Post, Kevin Dix, Mace Hilgers, Jairo, dan Ole Romani Jika mereka bisa bergabung, maka sudah pasti kekuatan Indonesia akan bertambah Apalagi jika sukses selawas Crown 3 Dan membuat peluang menuju piala dunia kian terbuka Pastilah membuat para pemain keturunan lain Yang dianggap punya kualitas, akan tertarik bergabung dengan Indonesia Gak usah sedih dan baper kalau kita dijadikan second choice Karena ya gimana pun, untuk sekarang ini, timnas Belanda emang lebih seksi dan punya pamor Tapi percaya aja, kedepannya Indonesia juga gak akan kalah Intinya semua masalah waktu aja, dengan catatan kalau konsisten Sementara itu, melihat gimana progres pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia Membuat 4 negara besar di Asia kini mulai waspada Sebab bukan tak mungkin, dalam beberapa waktu kedepan Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain Eropa Akan jadi tim yang bisa setara di Asia Seperti media China newspaper 163 misalnya Yang mengungkapkan jika Indonesia kini telah melonjak dan berkembang Seperti roket dan menjadi raja di Asia Tenggara yang baru Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos Tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand Namun, kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak Dan hanya dalam beberapa tahun, mereka telah menjadi seperti roket Menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru Tulis newspaper 163 Berikutnya, ada media Korea Selatan Net.com menyebut kalau timnas Indonesia bisa menjadi ancaman baru di Asia Di bawah asuhan Sinteyong yang juga berasal dari Korea Selatan Hal itu mengacu pada segala perkembangan yang ada Mulai dari lolos ke 16 besar piala Asia Hasil positif di dua laga kualifikasi piala dunia melawan Vietnam Plus meroketnya ranking FIFA Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007 Ketika mereka menjadi tuan rumah Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut Sebuah tempat di putaran final piala dunia bukanlah hal yang mustahil dalam waktu dekat Tulis net.com Kemudian ada juga nih Iraq yang gak ketinggalan terus memantau progres timan Timnas Indonesia terutama soal program naturalisasinya Menurut sang pelatih Jesus Casas Kalau keberadaan para pemain keturunan dari Eropa khususnya Belanda Sedikit banyak mampu memberikan tambahan energi kepada squad timnas Indonesia Sehingga menjadi lebih kuat Iraq dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa Dan performa mereka terus meningkat Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit Karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar Para pemain keturunan di area divisi Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang Yap sejatinya pendapat dari tiga negara tadi Udah lebih dulu diprediksi oleh Jepang Yang mana itu pernah diucapkan oleh sang penyerang Ayase Ueda Usai mengalahkan Indonesia 3-1 di fase grup Piala Asia kemarin Menurut pemain Feyenoord tersebut Indonesia dalam 2-3 tahun ke depan Bakal menjadi tim yang diperhitungkan Hal itu mengacu pada keberadaan pemain muda di tim ini Plus ditambah para pemain yang merumput di Eropa Nah, merujuk dari semua statement yang ada Harusnya ini bisa menjadi tambahan motivasi buat Indonesia untuk membuktikan Karena ya emang dengan kedalaman squad yang oke Plus dukungan semua pihak Gak ada lagi alasan buat timnas Indonesia Buat sekedar main incar trofi AFF Sebab sekarang kita udah berpikir Gimana caranya bersaing dengan negara-negara tier 1 di Asia Dan untuk mencapai hal tersebut Pasti ada yang namanya proses Untuk saat ini Dengan squad yang sebagian besar muda Kita masih dalam tahap masuk mengejar level tier 2 Barulah paling tidak Benar seperti apa yang dikatakan oleh Ueda Dalam 2-3 tahun lagi Atau ya 5 tahun lah Kita udah harus bisa mungkin masuk ke level tier 1 Apakah itu bisa? Ya bisa banget Asal ya itu tadi Semua pihak bersatu Dan gak ada kepentingan dibalik kepentingan Pokoknya semua bersatu demi timnas Indonesia Termaksud juga Soal pembenahan kualitas liga Dan pembinaan usia dini Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya